ya di situ orang yang akan selamat seperti itu bakal lebih kan orang ngerti itu mas ini baru perencanaan mas ya nah gitu loh ini saya kembali ke topik awal tadi mas ya terkait dengan harta karun yang terbendam yang gaib itu maksudnya harta karun yang bagaimana mas yang gaib itu seperti apa ya itu lelur kita itu lebih cerdas ya orang ya yang saya yang membahakan masalah spirit itu dibandingkan dari dulu itu wah kejauhan gitu loh mereka orang lelur kita bisa menyembunikan dari barang yang kasat menjadi tidak kasat kok karena apa lelur kita dulu itu antara kehidupan maya dengan nyata itu saling ada koneksi mereka saling bekerja sama kalau jaman saya itu orang yang berada di tempat yang berada di ya kan iya kalau jaman dulu orang dulu orang kita orang kita orangnya hebat-hebat barang itu loh misalkan itu dilebukkan dengan alam gaib ngilang loh dilindungi sekarang kerajaan menjepet besar gede banget loh itu mana kerajaannya laki tak wujudnya tuh di logika yang berpikiran terakhir si wijaya kerajaan besar mana peninggalannya kerajaannya bekasnya ga ada berdiri kerajaannya mana ga ada padahal itu kerajaan besar bangunannya dimana nah itu aja contohnya itu kerajaannya jadi simpen apalagi harta logikanya disitu nah amanah amanah apa tuh amanah itu suatu kita harus melakukan bener-bener mengutamakan adalah hati yang dirani bener-bener cecek jujur yang sifatnya suci jika aman selama ini selama bencana global itu belum terjadi itu ga akan bisa seakan terwujud yang namanya kejayaan yang namanya harta karun karena itu harta itu dibilang harta yang suci harta suci yang menerima harus suci kalau ga suci ga bisa berarti ga semerangan orang ah dibilang suci itu hati ini bersih tulus engga 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 punya rasa serakah angkara murka itu sudah hilang itu seperti yang diceritakan di dalam harta itu jaya binangun kurawa sudah habis semua kejayaan itu akan terjadi ketika kurawa itu sudah habis semua saya ulangi lagi tau kejayaan itu akan terjadi manakala sifat-sifat kurawa itu sudah habis semua padahal perbandingannya kurawa dan pandawa itu itu 5 banding 100 berarti 95% nya bayangkan nah mula itu kan saya ngewanti-wanti ga usah berpikir rancana ini itu kita berpikirnya gini alam ini akan terjadi gejolak yang akan memurnikan sifatnya mencucikan kembali dan akan mencari wiji-wiji yang pinilih wiji-wiji pinilih itu dalam arti orang yang terselamatkan yang punya jiwa yang penuh kasih sayang tidak di selimuti oleh sifat angkara murka iya kan tapi jika ada yang di dunungan angkara murka hilang mas itu kita ga baik ga masalah kita ga terlalu menjadi orang yang terlalu kelihatan wah ibadahnya kuat ga perlu kita perlunya adalah kita punya hati yang baik ya kan tidak punya sifat serakah tidak punya sifat iri dengki tidak punya sifat gengsi ya itu tadi seperti yang saya dulu saya pernah dulu yang pernah saya bilang dulu sifat-sifat yaitu sangkuni dan durna sangkuni itu adalah sifat hanya mengutamakan nafsu dan karsa kalau durna sifatnya itu hanya mengutamakan ego nah gitu tapi pandawa itu adanya di saat itu tertindas terus oleh purawa dan mengalah terus soposing nyalah bakal menang gitu korasah ga usah kita mengutamakan ego ya kan kita dihinang silahkan ya kan kita dihinjak-hinjak monggo ya kan kita diremehkan silahkan yang penting kita tidak meremehkan orang lain dan disitu orang yang akan selamat seperti itu kita lebih rendah hati lebih bisa menghargai orang lain menghormati orang lain tidak merugikan orang lain tidak merugikan orang lain selamat dan kita cinta dengan alam tidak semena-mena terhadap alam orang lain tidak merugikan diri kan gitu loh yuk silahkan bangun ibu kota sebesar apapun silahkan kan gitu bebas-bebas saja kok iya iya siap-siap tapi kan orang ngerti bakal lebih kan orang ngerti ini baru perencanaan mas nah gitu loh mas kita berbicara tentang spiritual leluhur jawa jadi mas dinos kan mengatakan bahwa spiritual leluhur jawa kita ini kan sangat hebat sangat luar biasa dan dari pertanyaan saya mas kalau memang spiritual leluhur kita ini hebat kenapa yang dirasakan dunia justru teknologi teknologi yang dari luar terus yang membedakan spiritual leluhur jawa sama orang-orang Eropa orang-orang Amerika itu apa mas ya itu tadi seperti saya bilang dulu karena saya bicara bumi ini kan ibarat telur ya nah itu ibarat bumi ini anaknya sang yang tunggal ya sang yang tunggal itu menciptakan dua sifat yang sifatnya plus dan mings ya nah akhirnya tercipta bumi sang yang tunggal kan punya anak yang namanya Antogo Manikmoyo dan Esmoyo digambarkan pada dalam bentuk wujud telur ya kan telur itu di tengahnya adalah kuning telur ya kan di bagian dalam paling intinya kan kuning telur bagian tengahnya putih telur bagian luarnya cangkang telur lah kuning telur itu sifatnya inti bumi yang bentuk lava makanya makanya lava itu adalah dewanya bat batara siwa atau batara bumi manifestasinya jadi dibentuk secara jiwanya itu dinamakan dewa siwa dewa siwa itu diwanya lava yang namanya inti bumi atau lahar nah putih telur itu digambarkan adalah Ismaya kan putih telur kan sifatnya lunak iya kan software iya kan nah cangkang telur itu sifatnya perangkat keras atau hardware nah itu penggambarannya bahwa belahan bumi bagian selatan dan bagian utara bagian katulistiwa bagian selatan itu sifatnya yang memegang adalah Ismaya makanya di belahan bumi bagian katulistiwa bagian selatan itu mayoritas orang lebih dominan ke hal yang sifatnya spirit imajinasi kayalan kedamaian kan gitu itu berkaitan dengan otak kanan sama aja kita ibaratkan otak kanan juga seperti kita menghadap ke timur ya kan makanya orang Jawa kalau doa menghadapnya ke timur kalah matahari terbit kan gitu otak kanan terus di belahan katulistiwa bagian kiri disimbolisasi adalah antogo togok itu sifatnya cangkang telur adalah hardware makanya di belahan katulistiwa bagian utara itu lebih dominan yang sifatnya hal yang ilminya hal yang siapnya realita logika penemuan-penemuan gitu loh penyemuan listrik penemuan kendaraan mobil mobil sawat kan gitu itu sama aja kalau kita otak kita dominan ke otak kiri kita tendurung pada sifatnya logis kalau otak kanan contoh yang ke imajinasi kayak alang gitu spirit nah makanya orang leluhur nah kebetulan di tanah jawa itu bagian dari pusar bumi berarti itu udel hehehe makanya di dalam pusar bumi ini dia mempunyai kekuatan energi yang memberikan orang yang tinggal di situ itu mempunyai kekuatan imajinasi atau kekuatan spirit yang luar biasa iya makanya pusat dari leluhur sanusantara ini paling hebat di pulau jawa gak ada yang mengalahkan sekalian dipikir bangun bulu-bulu gimana bangun Candi Sewu dalam satu malam ada kisahnya gitu dan wujudnya juga ada kan gitu iya orang jawa itu leluhur jawa mengkului nabi iya kan bisa murid mengumat bisa menghidupkan orang mati ada yang saya pun juga ada yang gunyut saya bisa menghidupkan orang mati yang menghidupkan orang mati caranya ada di Serakim terus bisa kalau dibilang di luar negeri kenapa harus dinamakan nabi yang luar biasa mempunyai musisiat yang ini itu karena apa di sana itu orang yang seperti itu jarang akhirnya jadi terkenang namanya kalau di jawa orang bagikan nabi wah banyak sekali yang gitu loh banyak karena di belahan ee kantor setiwa bagian utara ketika ada orang seperti punya kemampuan orang jawa langsung dikatakan dia adalah tuh ee utusan Tuhan yang turun ke bumi orang jawa akhir mas yang seperti nabi gitu iya banyak kalau dipikir banyak legenda-genda yang di sejarah tanah jawa kalau bikin buruk-bukur bisa mabur bisa ngilang aku bahas komedisi bisa 3G bisa video aku bahas komedisi halo ini bagi dimana kan iya mak lampir iya 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 nah itu loh hebatnya orang jawa disitu bisa mongsa mana ada luar negeri bisa mongsa kayak orang jawa nggak ada iya nggak usah jauh-jauh di luar jawa lah cengisong mongsa arang-arang kayaknya nggak ada ya yang bisa mongsa kayaknya itu hanya luar jawa kayaknya ada dan itu nyata ada kok dipikirin loh loh kadang-kadang kan gini loh nah ini kan pemikiran saya itu saya gabungkan antara sifatnya kiri dan kanan itu tak seimbangkan gitu biar ada secara ilmiah ya aku gado secara imajinasi spiritual ya tak hubungi gitu loh jadi orang biar nggak bingung iya orang-orang Belahan Katolik Setiwa Utara mempelajari spirit juga nggak masuk-masuk kan gitu loh mereka bingung membaca suatu isarat-isarat atau sifatnya yang siloka dia pusing kalau suruh membaca itu tapi orang jawa suruh meneliti caranya ilustrik ini bisa-bisa menyala bagaimana ya bingung ya kan gitu loh pesawat nggak usah mabur ya bingung kan gitu loh tapi makanya dari kanan atau kiri saya seimbangkan dari ilmiah dan spirit digabungkan makanya cerita wayang cerita sejarah metafisika nah itu saya gabungkan makanya ada titik temunya oh ini loh sebenarnya dan gitu loh saya ini menerangkan sedulur papat kalimau pancer iya itu kaki ini iya itu iya itu kakangkawas durari itu kalau pelajariku ya kesulitan iya itu iya itu makanya itu orang jawa kalau pelajari rumus ya kangenan kan gitu kan makanya setengah saya ambil dari selatan setengah saya ambil dari kiri saya gabungkan oh ini nah gitu makanya saya ketemu apa di dalam pelayangan antago itu itu dalam pelayangan ini tapi kalau secara ilmiah tidak gabungkan ya itu tadi perang software inti bumi software dan hardware software itu apa berarti aplikasi ya itu hardware ya HP tidak tidak nah gitu nah seperti pembuatan candir perang banan perang banan itu kan dibuat dalam nah itu karena leluhur kita itu ada ya seperti saya bilang tadi konektivitas dengan makhluk yang tidak kelihatan di kehidupan tidak kelihatan di dunia maya itu ada makanya di dunia itu ada di mayopodo madiopodo ngarcopodo alam kayangan alam maya itu alam gaib dan alam nyata lah dulu antara alam maya alam maya alam maya pada madiapada dan arcapada itu saling terkoneksi ya kan akhirnya mereka bisa saling berkaitan ya kan namun sekarang tidak hanya untuk berkaitan kita memberikan misalkan sesuatu dianggap musrik padahal itu hanya sebuah toleransi ya bahwa kita itu hidup tidak hanya manusia saja tanah itu juga perlu dikasih ya kan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan tanpa mereka juga kita nggak bisa hidupkan kita mendapatkan oksigen ya dari hasil pengolahan tumbuh-tumbuhan coba rumah jenengan enek 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 antara tumbuhan hewan antara makhluk yang nyata dengan makhluk yang tidak nyata itu saling ada interaksi makanya membuat pracandi bisa semalam ya karena pada campur tangan dengan gaib karena ruang gaib itu sudah tidak terikat oleh ruang dan waktu dalam satu malam saja bisa dipikir jenengan dia masuk di alamaya kayaknya lama sampai berminggu-minggu padahal disini baru berapa hari banyak kejadian orang-orang dia masuk di dimensi alamaya dia hanya tidur padahal dia seakan tuh lama banget disana terus dia tersadarkan diri bangun misalkan ada orang temen saya juga ada dia pingsan dia masuk di alam gaib akhirnya tersadarkan diri dia mikirnya di alam gaib itu udah lama iya padahal setelah bangun atau sadar ternyata baru berapa jam nah itu loh logikanya seperti itu kalau alam maya itu memang waktunya agak lama itu makanya kerajaan yang besar sekian gede-gede di Sri Ujaya Kediri Majapahit mana hilang ya itu karena ada campur tangan dengan makhluk sedulur riawek Dewi singurak kita amin karena Dewi gue sedulur ya ya maksudnya maksudnya